Aku pribadi aku seneng banget sih waktu dapet pertanganan dan aku juga dari kecil yang suka baca novel atau buku-buku gitu jadi suka mengimajinasikan kalo misalnya aku tuh jadi pemeran utama di novel Menurut aku ini kesempatan yang baik juga untuk aku ke depan Kalau nervous, gugup, dan takut itu pasti ada ya Karena kan sebagai member di T-Quarket yang emang biasanya tuh Bukan, basicnya bukan untuk waya lebar, jadi aku merasa punya pressure yang juga berat juga Tapi aku menjalankan dengan engkel sih Karena kesempatan itu juga welcome untuk membantu aku juga Dan teman-teman aku juga banyak kesempatan Pertama aku belajar dulu sih, terus nanti aku tinggal tanya kebanyakan Aku masih kurang biaya waktu itu Karena kalau misalnya acting di stage T-Quarket Atau pun juga ada kakakstam yang juga selalu mengevaluasi kita Juga ekspresi atau pengeluasi Iya, karena aku sesujurnya di T-Quarket itu Punya mimpi yang lain juga pastinya Punya mimpi di luar T-Quarket, aku juga punya mimpi di dalam T-Quarket juga Jadi aku berharap kalo ini nanti bisa Dan amin, semoga berhasil, aku mau untuk melanjutkan Mereka tuh tau, aku cukup sensitif Jadi mereka agak kayak Kan lu, kan lu, bisa ya Kalian bisa ngomong-ngomong Aku gak akan ngomong kekasih gitu Iya, dan mereka sangat supportive banget sih Mereka seneng kalo misalnya ada kakakstam yang terkembang juga Sangat merusai juga untuk mengangkat kakstam yang terkembang juga Mereka sangat, di event video call pun kayaknya emangat Semoga lancar ya Mereka mendapatkan apa yang terkembang juga Tidak sih, sejauh ini tuh Fancy Good Report itu sangat kuatkan Dan sangat seneng juga dengan segala Pencapaian dan Fancy Good Report Jadi apa aja yang mereka akan Selama itu positif Terima kasih